Heyo, it's Theo. Hari ini ikut aku yuk main-main ke GXB Jakarta X Beauty di JCC, Senayan. Nah, ini aku sengaja datang hari Jumat siang supaya crowdnya nggak begitu banyak dan tidak ramai. Tapi ternyata, wuh, ramai banget. Fast forward, setelah menembus keramai yang ratusan juta orang tadi, akhirnya aku sampai di booth-nya Studio Tropic karena aku penasaran banget dengan concealer-nya dia yang terbaru, yang ada 17 shades untuk kulit Indonesia. mengandung 0% silikon, dan mengandung ekstrak buah fig yang terkenal kaya akan antioksidan. Shade range-nya itu dari light ke medium ke deep, bahkan ada cool dan warm undertone, serta ada olive skin tone. Jadi everyone is included. Sekarang kita coba concealer-nya. Jadi aku direkomendasiin dari konsultantnya Studio Tropic untuk coba warna N01. Itu warna yang paling putih ya. Karena muka aku cenderung lebih merah, jadi aku mau nge-match sama warna leher aku. Nah, kalau kita lihat di sini, warna N01 itu hampir nge-match leher aku ya. Agak putih setengah tone, tapi kan namanya foundation itu pasti ada oksidasi. Jadi, kita tunggu setengah jam dan kita lihat hasilnya. Kalau dia betul-betul sama sama warna leher. Untuk option, aku coba warna W02 yang lebih warm dan lebih gelap dikit. Pas pengolesan sih, warna W02 ini langsung nge-blend sama warna muka dan leher aku ya dibanding N01. Nah, setelah kita letakkan semua, just wait and see. Sekarang kita nonton makeup demonstration-nya si Fonsealer ini oleh Frank Yu. Nah, ini dia mengkontur dengan menggunakan Fonsealer yang lebih gelap untuk bagian cheekbones. Bisa lihat hasilnya super seamless banget. Back to Fonsealer. Nah, sebelah kanan ini ada N01 dan kiri W02. Aku sih jujur lebih suka hasil dari N01. Yang ini. Karena lebih nge-blend ke leher. Kalau W02 tuh cenderung lebih gelap di aku ya. Jadi lebih terlalu warm. Akhirnya aku mantapkan hati untuk memilih shade N01. Dan kalau ada waktu, nanti aku akan bikin swatch semua shadenya. Maybe. So, that's all for today. See you on my next video. Ciao!